Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel Hakim TV Official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk kalian semuanya dan kali ini adalah konfig untuk keygame bsq81 yaitu konfig estetik ya di kesempatan kali ini saya sekaligus share 2 konfig ya yaitu konfig estetik dan konfig normal untuk yang estetik ini menghasilkan foto dengan efek ala-ala preset lightroom seperti keygame lmc84 sedangkan untuk yang normal digunakan untuk foto-foto dengan mode warna normal ya seperti foto-foto pada umumnya kemudian ini bisa menjadi alternatif buat kalian yang hpnya tidak support keygame lmc84 namun hanya bisa menggunakan keygame bsq81 tapi kalian ingin merasakan konfig preset ala-ala lightroom nah ini bisa menjadi solusi oke untuk selanjutnya silakan di download dan install terlebih dahulu keygame bsq81 ya buat yang sudah punya kalian bisa skip dan langsung download konfignya saja oke setelah terdownload maka untuk tampilan keygame bsq seperti ini untuk selanjutnya sebelum kita lakukan restore konfignya terlebih dahulu kita buat dulu folder konfignya dengan cara masuk ke menu setting kemudian konfig kemudian save lalu kita save ini untuk membuat folder mgc81101config yang ada di dalam folder download yang nantinya kita akan taruh file konfignya di folder tersebut selanjutnya silakan di download konfignya linknya semuanya ada di deskripsi ya teman-teman dan nanti untuk linknya ada di media fire kemudian nanti untuk konfignya dalam format zip dan per password untuk passwordnya silakan temukan di dalam video ini makanya silakan di simak terus videonya sampai selesai jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya oke setelah di download maka akan terdapat sebuah folder zip ya ini harus kalian extract terlebih dahulu dan masukkan password yang sudah kalian temukan di dalam video ini oke untuk passwordnya ada di atas menit kelima setelah di extract maka akan terdapat sebuah folder seperti ini langsung saja masuk ya ke foldernya kemudian di dalamnya terdapat dua konfig yaitu konfig estetik dan normal oke silakan di copy dua-duanya ya di copy dua-duanya ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder download lalu mgc81101config dan kita paste disini ya oke setelah itu buka lagi gcam nya kemudian lakukan restore konfig nya dengan cara tab dua kali disini atau disini juga bisa nah disini kita bisa pilih sesuai dengan keinginan untuk yang estetik untuk menghasilkan foto estetik sedangkan yang normal untuk menghasilkan foto normal jadi seperti itu aja teman-teman nah seperti ini jadi kita bisa bebas pindah-pindah konfig nya ya seperti itu untuk yang estetik ini lebih recommended untuk foto di siang hari ya untuk di malam hari tidak recommended karena ini untuk fitnet nya aktif jadi kalau kalian menggunakan mode malam itu biasanya hasilnya hitam maka untuk mode malam saya sarankan menggunakan yang mode normal saja ya oke kita tes untuk yang mode normal nya oke dan seperti ini untuk yang mode normal ya ini awb nya off seperti ini teman-teman dan ini perbandingannya ini untuk awb on seperti ini kemudian untuk selanjutnya saya akan tes untuk mode astro fotografi nya oke mode astro ya kita aktifkan nah kita bisa set juga untuk frame HDR nya disini ya teman-teman untuk angka maksimal nya ada di 24 kita coba ya satu menit lebih ya untuk mode astro fotografi kita tidak harus tunggu sampai selesai ya kita bisa stop kapanpun dengan cara tekan tombol stop nya yang ini ya nah seperti ini teman-teman kita coba lihat hasilnya oke seperti ini hasilnya teman-teman hasilnya mantap ya detailnya dapat banget cernih kemudian warnanya juga pas tidak oversaturasi seperti ini oke dan ini perbandingannya antara awb on dan awb off ya kemudian untuk selanjutnya saya akan tes juga untuk kamera ultrawide nya ya kali ini lensa ultrawide kita coba teman-teman oke untuk ultrawide time nya lebih cepat ya dan seperti ini hasilnya mantap cernih minim noise oke untuk selanjutnya ini percobaan di siang hari kita akan coba mode estetiknya ya jadi mode estetik ini yang config estetik itu lebih recommended untuk di siang hari dan seperti ini hasilnya teman-teman oke masih memproses ya seperti ini ini untuk mode estetik dan ini untuk mode normal ya ini perbandingan nya jadi untuk yang mode normal cukup gonjreng ya kita coba di objek yang lain ya seperti ini teman-teman kita coba juga untuk ultrawide nya oke dan seperti ini untuk ultrawide nya selanjutnya mode normal ini untuk yang config normal ya ya seperti ini teman-teman kemudian ultrawide nya juga kita tes ya seperti ini ini untuk lensa ultrawide nya oke ini beberapa sampel foto yang lain ya perbandingan antara mode estetik dan mode normal oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, share, komen, subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati